Tuhan bila masih ku diberi kesempatan Izinkan aku untuk mencintanya Namun bila waktu ku telah habis dengannya Biar cinta hidup sekali ini saja Hai, ketemu lagi dengan Adil Mikri disini Apa kabar kalian semuanya? Aku harap yang lagi nonton video ini Semuanya dalam keadaan baik-baik saja Dan semuanya dalam keadaan sehat dan latihan Amin, ya robbal alamin Di video aku yang reaksi onyo, nyanyi melawan restu Ada yang komen, nanya kak aku gitu kan Kak, onyo tuh nyanyinya pakai suara hidung Karena banyak banget yang ngomong onyo nyanyi pakai suara hidung Aku jawab ya Bener banget, onyo memang nyanyi pakai suara hidung Tapi, gak semuanya suara hidung yang dia pakai Ada part-part tertentu yang dia menggunakan suara hidung Apakah itu masalah? Mungkin itu akan jadi masalah saat zaman dulu Saat festival zaman dulu Karena orang-orang zaman dulu atau festival zaman dulu itu Mereka lebih mengutamakan suara-suara yang Bukan suara dari hidung gitu Suara-suara yang Aku susah menjelaskan suara festival itu seperti apa Tapi kalian akan paham Kalau kalian mendengarkan lagu-lagu penyanyi-penyanyi zaman dulu Gimana cara mereka bernyanyi Bisa dibilang mereka jarang sekali menggunakan suara hidung Tapi, untuk masa sekarang ini Suara hidung Mau itu suara yang Ya, banyak orang nyanyi pakai suara falset Banyak orang bernyanyi menggunakan suara-suara yang aneh-aneh Gak masalah kalau untuk zaman sekarang Karena zaman sekarang itu diutamakan adalah ciri khas yang paling penting Suara itu makin beragam banget sekarang Ini jenis suara Cara bernyanyi semakin beragam Referensi penyanyi pun semakin banyak Oke, kita kasih contoh suara hidung ya Artis-artis yang menggunakan suara hidung Afgan Ada part-part tertentu akan Dia pakai suara hidung Kalau dia teriak nanda-nanda tinggi itu Afgan itu sering menggunakan suara hidung Kalian boleh denger deh Ada sebagian part-part tertentu Dia akan mengalihkan suaranya ke suara hidung Terus Yang aku kenal banget itu adalah Rohan Pasto Rohan Pasto itu dari dia ABG Aku kenalnya dari umur berapa belas tahun gitu kan Itu tuh udah nyanyi pakai suara hidung Dan itu tuh kalau kita denger Wah ini mah rohan banget suaranya gitu kan Tau banget kita Ini suara rohan dengan suara hidungnya gitu Dan itu tuh memang menjadi ciri khas Bagi seorang penyanyi Virgon Virgon juga suaranya itu Banyak dia berlari-lari ke hidung suaranya Gak jadi masalah kan Mau kita pakai suara apa aja Dan selama tekniknya bener Dan dengan rasa yang enak Itu gak masalah Itu akan menjadi suatu ciri khas Dan ya itu ciri khas tuh akan gampang banget dikenal sama orang Banyak orang bersuara bagus Tapi yang diutamakan itu adalah suara yang punya ciri khas juga Jadi ciri khas itu sama pentingnya dengan suara yang bagus dan berteknik Oke udah terjawab kan pertanyaan kalian Onyo memang sering menggunakan suara hidung Bener banget suara hidung Apakah itu masalah atau tidak Tergantung dari sisi mana kalian menilainya Nah kali ini Kita gak usah ngebahas lagi Lagu yang kemarin Ataupun banyak bertanya yang kemarin Kali ini kita bahas lagi Onyo nyanyi di VLive kemarin Nyanyi lagu Kali ini saja Dari Glenn Freddy Ini termasuk lagu favorit aku Favorit, favorit, favorit banget Ya malum ya Anak-anak lama Jaman-jamannya Glenn nih Aku tumbuh dan besar tuh masa-masa Glenn gitu kan Jadi Ya lagu-lagunya aku dengarkan ya Glenn Rio Pebrian Jadi Paham banget Hapal mati lagu-lagu Glenn yang lama-lama Makanya ini Onyo nyanyiin lagu sekali ini saja Aku penasaran banget Kemarin kan Onyo udah pernah juga nyanyiin-nyanyiin lagu Glenn gitu kan Apakah kali ini sama bagusnya kayak kemarin Dia nyanyinya ataupun lebih keren lagi ya Nyanyinya aku harap sih lebih keren lagi lah Onyo nyanyinya kali ini ya Tapi sebelum itu buat temen-temen yang belum subscribe channel Adil Vikri Jangan lupa tombol subscribe-nya di pencet dulu ya Oh iya aku mau kasih tau semuanya Jadi aku dapetin video ini Video nyanyi ini di channel Betran Beto Update Thank you banget yang punya Channel Betran Beto Update ini Ntar linknya aku kasih di deskripsi bawah ya Jadi disitu Video Onyo tuh udah nyanyinya tuh udah kepotong-kepotong Jadi Enak gitu gak perlu nyari yang panjang-panjang Waktu dia live Tapi ini udah dipotong Menyanyi ini Potong nyanyi ini Jadi Aku ngereaksiinnya lebih enak nih Oh iya ini lagu ini lagu ini Jadi lebih cepat informasinya ya Langsung aja kita tontonin yuk Onyo nonton Eh Onyo nonton Onyo nyanyi sekali ini saja Bareng Pintung Karu Di Vila di kemarin ya Onyo suruh Tania diem Mungkin tadi starting pointnya gak terlalu terdengar ya Karena memang lagi rame banget Jadi agak susah mendengar cuma yang Masih aman adanya Disini kalian bisa denger semuanya Kalau yang ngomong Onyo sering nyanyi pakai suara hidung Disini dia gak pakai suara hidung Jadi hanya part-part tentu doang dia ngeluarin suara hidung Cam kan itu Tuhan bila masih ku diberi kesempatan Agak distaccato dan agak Tadi ada dipanjangin sedikit Di playbackin sedikit sama Onyo Namun bila aku telah habisannya Dia cintai Pecah suara sama Vito Vito pakai suara falsetnya Onyo masih dengan suara realnya Gak pakai falset Sedikit rasa dimasukin Tapi belum dalam banget ya Ini masih ada rasa sedikit Tapi gak terlalu dalam Kayak biasanya Onyo nyanyi Mampus Gimana tadi improv-nya Onyo Improv sama Ada beberapa part tadi Banyak sih di improv disini Terus sama Vito Tadi kurang kompak Vito ngambil yang baik Pertama Onyo baik kedua Dan Onyo ngasih kode ke Vito Buat langsung yang kedua aja Tapi paham gitu Sama-sama dikasih kode gitu Langsung Tuhan bila masih ku diberi kesempatan Izinkan aku untuk mencintai Kalian bisa dengarkan enak banget dinamikanya Tuhan bila masih ku diberi kesempatan Bagian kesempatan Kasih dinamika sama Onyo Lembut banget di bagian situ Namun bila masih ku diberi kesempatan Namun bila masih ku diberi kesempatan Vito memang agak ngegas itu suara duanya Bang Tapi itu enak banget Jadi langsung Pas gitu Langsung nonjok gitu Onyo nya juga nonjok Disitu Namun bila masih Vito juga nonjok Jadi dua-duanya itu sama-sama nonjok Jadi ngebalance gitu dua-duanya Suara satu suara duanya itu jadi balance banget Enak coy Namun bila masih ku diberi kesempatan Hei Hei Baru pendebutannya dan bagian terakhirnya oke sih. Disini kan aku menikah dengannya. Coy! Ini nyindir siapa sih sebenernya? Dan ini tuh lagu buat siapa sebenernya? Ayo, Onyo, Vito, Jujur, ataupun BXB ada yang tau? Ini lagu sebenernya buat nyindir siapa? Soalnya kayaknya memang curhat banget jadi lagu ini dari tadi Vito yang ngomong tuh. Hanya lama sih ku diberi kesempatan. Izinkan aku untuk menikahinya. Terus yang terakhir. Mungkin aku kurang diperhatikan. Gitu kan? Ini memang lirik-lirik curhat da'ah romannya da'ah. Tapi dibalik itu semua, lagu ini tuh sebenernya penuh makna banget. Harus bernyanyi dengan sangat syahdu. Karena ini lagu ada doanya juga sih sebenernya. Itu buat Tuhan gitu kan. Tuhan nila masih ku diberi kesempatan. Curhat sama Tuhan gitu kan. Dan dapet sih disini syahdu-nya tadi aku bilangin kan Onyo tadi ada kerasnya, ada lembutnya gitu. Bagaimana tadi ada banyak banget yang aku kasih contoh disitu. Saat Onyo mengeraskan suaranya, terus dilembutkan dinamikanya masih bermain disini. Seperti aku bilang ini kan live-live hanya live biasa gitu live di aplikasi Vlive gitu kan. Bukan kita live di TV ataupun di radio gitu. Kita harus nyanyi dengan benar-benar yang seribu persen lah kalau di TV ataupun di radio. Ataupun kita saat live di acara-acara gitu kan. Tapi kan ini happy-happy gitu kan. Fun doang live-nya. Tapi biarpun mereka cuma fun-fun ala kadar nyanyi-nyanyi seperti itu buat menghibur yang nonton live. Tapi mereka tetap tanggung jawab untuk menampilkan yang terbaik. Ya ada dikasih sedikit-sedikit main-main disitu. Tapi ya itu rasanya itu tetap ada. Dinamikanya tetap ada. Harmonisasinya juga tetap ada. Artikulasinya juga nggak yang sekedar bergumam gitu. Tapi memang benar-benar jelas mereka menyebutkan A, I, U, E, O. Huruf-huruf vokal yang mereka keluarkan itu jelas banget semuanya. Dan disini Onyota nih ngeluarin suara-suara hidungnya. Dikit banget tau sebenarnya mah. Hanya beberapa. Ya. Dikit lah aku bilangin suara hidungnya ada. Dikit lah. Nggak yang semua lagu dia pakai suara hidung. Bersamamu. Nggak gitu kan nyanyi ya. Kulewati lebih dari seribu malam. Nggak gitu kan Onyota nyanyi ya. Tapi benar yang. Bersamamu. Kulewati lebih dari seribu malam. Nggak ada yang ngeluarin suara hidungnya. Makanya buat kalian yang ngomong. Oh Nyota nyanyi semuanya pakai suara hidung. Tolong kupingnya dipasang lagi ya. Mohon maaf nih. Mohon maaf nih. Ya. Yaudah deh. Kayaknya sampai disini dulu deh. Video reaksi dari aku. Thank you semuanya yang udah nonton. Kalau ada pertanyaan boleh kirim langsung ke Instagramnya aku. At Angiel Fikri underscore KDI. Atau boleh komen di Youtube aku ya. Jangan lupa buat semuanya yang belum subscribe channel Angiel Fikri. Tombol subscribe-nya. Dimana nih? Disini. Disini aja deh. Tombol subscribe-nya jangan lupa dipencet dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.